Kamu pengen liat ini dong, pengen liat kayak gimana sih tamannya di Australia atau kayak gimana kehidupannya di Australia Kalian kayak tulis aja komen di bawah ini Halo 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 apa kabar kalian semua Karena ada beberapa yang minta buat aku bikin video perkenalan Jadi hari ini aku bakal bikin video perkenalannya Hmm mulai dari mana ya Aku itu orang asli dari Jakarta Dan sekarang ini aku tinggal di Tasmania Udah dipindah kesininya sih gak perlu sekitar 2 tahun yang lalu Tapi aku tinggal di Australia itu mungkin ada sekitar udah 5 tahun Nah mulainya kali ya Aku bakal ceritain gimana sih ceritanya aku bisa dulu sampai ke Australia Nah seperti orang pada umumnya lah Pasti aku tuh dari dulu dari kecil banget Aku selalu kepengen banget gitu Kayak aku pengen banget bisa sekolah di luar negeri Bisa tinggal disini bisa Pokoknya gak tau sih Dulu tuh sama sekalian gak ada kepikiran ke Australia atau kemana Pokoknya mau aja pokoknya pengen aja Rasanya bisa sekolah atau tinggal di luar negeri Kayak itu salah satu impian lah Terus dari itu sampai akhirnya aku kuliah Kuliah aku ketemu pacar aku Dan kita rencanain mau apa Kayaknya pengen ya bisa sekolah bareng-bareng ke luar negeri Jadi aku kuliah dulu itu diuntar aku MBS 1 Nah sejak awal kita mulai kuliah itu kan kita kuliahnya bareng Ambil jurusannya sih gak bareng Cuman kampusnya kan sama Jadi itu kita rencanain gimana caranya kita bisa kumpulin duit Supaya kita bisa pergi ke luar negeri buat sekolah Nah kita tuh mulailah bagai macam cara Apapun kita coba namanya masih anak muda ya Dari uang jajan kita kumpulin-kumpulin Terus dulu waktu semester kedua Aku buka kantin kecil di kampus aku Aku buka disana Mungkin ada sekitar satu tahun Udah gitu tutup karena ganti-ganti karyawan Terus itu aku juga coba investasi-investasi Itu yang kalau zaman dulu tuh gak tau sih sekarang Ya udah gak ada Ada website namanya Kaskus Dan disana itu adalah beberapa kayak investasi-investasi Yang dia nawarin lu bisa dapet 5 persa nih per bulan Ya mulailah coba-coba masukin disana Ada yang berhasil lah Ada yang duitnya detail olang lah Tapi ya itu namanya pengalaman lah ya Terus sekarang sih udah gak mau coba-cobain kayak gitu lagi Terus mulai pernah coba juga main saham Main saham dulu aku inget banget aku main saham itu Aku cuma masukin modal itu 3 juta 3 juta Kayak kan kalau sekarang main saham lah udah Matusan juta puluhan juta ya Aku dulu modal itu cuma 3 juta Ya kan hitung-hitung belajar Terus udah gitu Kita kumpulin duit kayak gitu Saya kaya kita cerita lah ke orang tua aku Kan sebenernya mama juga udah tau lah Dari dulu aku pengen ruangan agri kan aku cerita mah Kayaknya aku udah kumpulin duit nih segini Kayak nanti kayaknya kita pengen deh Setelah selesai S1 ini Mau kuliah, 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 luar negeri Tadinya tuh mau pilih New Zealand Soalnya disana kampusnya lumayan bagus Tapi tuh harganya gak terlalu mahal Gak semahal harus sekali ya Terus segitu lah kata njokap kayak Ya udah deh kalo kamu emang apa Kayak itu impian kamu dari dulu Dia bilang matanya Ya udah makanya kamu mama bantuin deh Buang sekolahnya Dia bilang wah gila itu puji Tuhan banget Kayak wah tadinya dari aku mau sekolah Yang murah-murah yang abal-abal banget Yang kayak mungkin gak ada namanya Sampai akhirnya aku bisa bantu aku bilang Ya udah deh kita bantuin aja kamu sekolah Kayak duit yang kamu kumpulin ini Kayak ya udah nanti buat kamu Kehidupan kamu disana Dia bilang gitu Wah gila itu kayak aku seneng banget Seneng banget Aku bisa kayak gitu Ya udah aku sekolah Aku daftar sekolah Kayak kita ke agent edukasi lah Kayak aku tanya Kayak aku mau sekolah disana Tapi aku gak mau yang cuma abis selesai sekolah Aku pulang Kayak aku maunya at least At least aku mau kerja Sampai aku tuh bisa balikin modal lah Duit kuliah aku Aku pikirnya kayak gitu Ya kalo bisa tinggal disana Ya udah syukur banget Tapi at least aku mau yang sekolah Terus udah gitu aku bisa dapet Kisah kerja Supaya aku Aku pikiran aku Aku udah sekolah mahal-mahal Aku masa mau pulang nanti Kejaan di Indonesia At least aku balikin modalnya dulu nih Uang sekolah aku Berapa nanti Aku bawa pengalaman lah Bawa duit Bisa balik ke Indo Nah udah gitu Sebelum kuliah itu Sebelum masuk kuliah itu Aku tuh gak langsung Gak langsung masuk ke kampusnya Jadi aku harus ikut Yang namanya tuh kayak Apa sih Foundation buat bahasa Inggrisnya Karena kan dari dulu itu Apa Aku kan kuliah Atau sekolah itu Bukannya internasional-internasional banget Jadi kayak Ya Inggris bisa gitu Sebelum 6 bulan sebelum aku Ke Australia Aku juga udah baca bahasa Inggris Cuman gak Tapi namanya Pasti kan gak mungkin lah Kayak bisa 100% Di situs Jadi aku ambilnya S2 lagi Gak mungkin bisa langsung Lancah banget Jadi akhirnya disana itu Kan butuh tes IEL Seperti itu Sekitar nilai poinnya Kalau gak salah 6,5 Nah aku itu Dapetnya 6 Jadi aku butuh 3 bulan Sekolah bahasa Inggris Jadi Begitu aku nyampe Ke Australia Aku sekolah bahasa Inggris 3 bulan Terus udah gitu Aku baru bisa masuk Kedalam Uni nya itu Aku sekolah accounting 2 tahun Disini Nah Pertama kali dong Sampai ke Australia Awal awal sih Awal awal sih Seneng banget Kayak excited banget ya Kayak Wah Pas pergi tuh siap-siapin Semuanya udah Bajunya Kayak Wah semanget banget lah Intinya Makanya ngapi kesini Culture shock sih Lumayan sih Lumayan culture shock Aku kan bukan yang Tipe orang yang pergi-pergi Keluar dan beli gitu Jadi kayak Begitu dateng Kayak Wah Terus kayak langsung Lepes tinggal Dan langsung Lepes beradotasi Kayak Wadaw Aku kayak bingung banget Tapi kayak Kajak shocknya Mungkin yang paling Semua kan Aku merasain Pertama sih Yang pasti duit ya Kursnya itu Kayak liat makanan Hah Makanan satu piring Harganya 13 dolar Terus kayak langsung Yang tak tuh kayak Hah 13 dolar Dulu kan Dolar Auden masih mahal 10 ribu lebih Hah 13 dolar Jikali 10 ribu Pokoknya semua liat Liat Duit-duitan itu Liat kayak Dolak-dolak itu Kita gak bisa baca Oh 1 dolar 2 dolar Kayak langsung Itu udah kaya kalkulator Kayak Hah ini 10 ribu Ini 20 ribu Ini 30 ribu Matematikanya tuh Kayak lancar banget Langsung Karena kayak Kaget banget kan Dengan kursnya Jadi kayak awal tuh Hemat-hemat banget Kayak aku makan ya Aku makan tuh Aku porsiin Misalnya dulu Beli KFC Ini KFC satu paket Yaitu dia 13 dolar Mungkin itu Kalau buat orang biasa Itu sekali makan Sekali makan doang gitu Isanya dapet 3 ayam Kentang Sampai dapet minum Sampai dapet mos potato Tapi ternyata 13 dolar Aku mau buat di Indo Dulu Pas sebelum aku pergi Itu Masih ada yang namanya Kalau di Indonesia Paket goceng yang 5 ribu Dapet satu ayam Sayap Satu nasi Sama satu minuman Nah terus gitu Pas pindah kesini Satu paket itu 13 dolar Which is 130 ribu Ya buat aku Wah gila Ini Harus Gak mungkin aku sekali makan Aku tuh yang berarti Yang beli satu paket itu Aku kayak pisah-pisahin Kan ada 3 ayam Aku buat 3 kali makan Terus begitu Kayak begitu beli Aku cuma makan gentangnya doang Wah gitu lah Yang kayak Aduh Lumayan Tapi aku rasa semua aku pasti ngalamin sih Yang namanya Tentang masalah duit ini Ini kan soalnya kita Gak terbiasa ya Kayak liat Kurs rupiah Apa Kurs dolar Terus gitu Kita pasti bandingin sama negara kita Kayak gimana Tapi tenang aja Masalah itu Akan Lewat semuanya Kalau kalian udah kerja disini Entah itu mau kerja Pahtang Mau cuci piring doang Kayak mau ngapain Pokoknya Begitu kalian udah dapet kerja Saat itu juga Hari pertama Kalian kerja Begitu Kalian lihat Duit semuanya Maksudnya lihat harga-harga disini Wah Udah kayak kalian Tenang aja Gue bisa makan Kalau satu jam disini Minimum dulu Gajinya itu Sepuluh dolar Yaitupun Kalau yang bukan dari pemerintah Maksudnya yang kayak Restoran-restoran Orang-orang Cina punya Yang bayarnya Pakai cash Itu sepuluh dolar Yang kalau kalian Berarti kerja satu jam Kalian tidak bisa beli makanan Buat satu hari Gitu Yang kayak Pokoknya tenang aja Masalah duit itu Itu masalah yang paling gampang Yang Kalau kalian udah kerja Itu semua Gak ada apa-apanya lah Gitu Terus dari itu Kerja-kerja kedua Adalah Bahasa Inggris Bahasa Inggris aku ya Namanya bahasa Inggris ya Kalau di Indonesia udah lumayan gitu Udah kayak Oh kita mah ngerti lah Orang yang ngomong Nah Maksudnya tuh kayak gini Kalau di Indonesia Kalian kan kalau misalnya kayak ngoles Atau sekolah Atau kayak nonton TV Orang yang ngomongnya itu kan Kayak misalnya kalau aku Dulu ngoles ya Di EF Atau di Wall Street Gimana Gurunya itu kan kayak Paling banyak berapa orang sih Kalian berhadapan Biasanya dalam satu kelas itu Selama 6 bulan Kalian berhadapan Cuma sama satu orang itu Yang gimana ceritanya kayak Kalian udah mengerti Cara mereka ngomong Cara mereka Udah tak biasa lah gitu Kayak Dengar mereka ngomongnya Oh begini, begini, begini Jadi kayak Oh kedengarannya ah gampang lah Bahasa Inggris Tapi Begitu kesini Semuanya kan ngomong bahasa Inggris ya Terus begitu Bukan cuma orang bule Ada banyak orang-orang yang kayak Misalnya orang India Orang Thailand Orang Vietnam Mereka kan ngomong bahasa Inggris Dengan cara mereka sendiri Dengan logat mereka sendiri Dengan Apa namanya Punya Karakteristiknya sendiri Karena Begitu kita dengar itu Kita gak terbiasa gitu Even pertama kali Aku kan nyampe sini Aku ke Seville Itu yang jaga orang India Aku kayak Ah gila Ini Dia ini ngomong apa Kayak Masa bahasa Inggris aku setara itu Kenapa kayak Wah aku dengar dia ngomong Wah aku gak bisa ya Kayak Gawat banget Masa mau ke Seville aja Aku kayak pikir Wah gila Gak bisa nih aku dengar bahasa Inggrisnya Apalagi nanti aku di kelas Aku terus Terima Pelajaran Terima lecek Wah gawat banget kan Tapi Mungkin sekitar 1 minggu Atau sekitar 2 minggu Kita udah terbiasa gitu Oh udah Otak kita tuh Semakin cepat gitu Menyerapnya kayak Oh bahasa Inggrisnya Logat ini Ini Kita udah terbiasa Kayak dengarnya Gimana Gimana gitu Ya itu sih butuh waktu sih Kalau aku Mungkin aku Sekitar 2 minggu Sampai 3 minggu Baru terbiasa gitu Dengar bahasa Inggris Orang-orang Asing Orang-orang Internasional Sampai bule-bulenya aku sendiri Kayak ngomong Aku baru terbiasa Maksudnya gitu kan dibantu lagi Aku Sebelum aku mulai kuliah itu Aku ikut kayak Kelas bahasa Inggrisnya itu 3 bulan Nah itu bener-bener Membantu banget Dan dimana Kelasnya itu tuh bener-bener Tiap hari Dari jam 8 pagi Sampai jam 4 Yang kita dilatih Gimana caranya Buat berkomunikasi Buat kayak di sekolah Gimana pelajarannya Terus udah gitu Kelasnya shock Yang ketiga Adalah Durun sih suhunya ya Suhunya Waktu itu aku nyampe Dan tambahkan itu Aku nyampe Pas summer ya Tapi Aku gak tau gimana ceritanya Malam-malam itu Aku rasanya dingin banget Sampai aku tuh beli heater Dan cari heater itu Pada saat musim summer itu tuh Susah banget Kayak Malam-malam itu udah Pajangnya itu Di toko itu Kipas angin lah AC portable lah Atau apalah Dan aku tuh cari heater dong Pada saat itu Sampai Kayak Ini ada yang salah Kalian dalam tubuh aku Atau kayak gimana Tapi kayak Hmm Apa karena belum terbiasa Itu sih Terus udah gitu Ya udahlah Itu kalo masalah Apa Suhu ya Itu mungkin sekitar setahun Atau udah lama tinggal sini Berlaku terbiasa Nah mungkin Kelas shock yang lain Adalah Ketika Kita itu Kalo begitu kita Keluar negeri itu Kita bener-bener dituntut Buat melakukan semuanya itu sendiri Karena gak ada orang tua Gak Kita gak kenal siapa-siapa Gak ada Yang bantuin Kayak Gak mungkin dong kita minta tolong orang asing Kan Mau ngapa-ngapain Kita semua sendiri Jadi even Lalu itu aku di rumah itu kan Aku bener-bener yang kayak Gak pernah masak Gak pernah uji baju Gak pernah pasang Gak pernah apa-apa Gak pernah Apa namanya Melakukan Aktivitasnya itu Selalu ada yang Ada orang lah Yang disamping kita Selalu ada yang kayak Bisa minta tolong ini Bisa tanya ini Bisa tanya itu Nah sedangkan begitu aku disini Aku kayak Semuanya tuh aku sendiri Ya kan aku masak nasi Misalnya aku taruh bekasnya segini Aku tuh akhirnya itu bener-bener sebatas bekasnya itu Kayak Hmm Kayaknya ini bisa jadi deh Aku pikirkan Terus ya udah Aku masak dong Terus gak jadi dong Keras banget Kayak Kayaknya aku gak bisa Aku buang lagi Sampai akhirnya Beras dua kilo itu Yang aku beli itu Hilang Gak ada Terus ya udahlah Kayak Akhirnya Akhirnya Beras dua kilo itu Baru kayak Tanya temen Lihat-lihat yang kayak di Youtube Youtube gitu Gimana sih yang masak nasi air Gak bisa Ya pokoknya semuanya aku sendiri lah Suci baju sendiri Ngebasin guma sendiri Ngepel Nyapu Maksudnya gitu apa Mau kemana-mana Ngan transportasi umum Nah Aku bakal cerita juga Gimana Sampai aku tuh Bisa terdampak Di tas maniak Kota yang sepi ini Nah jadi kan Seperti yang aku bilang dulu kan Aku Tujuannya aku gak mau begitu selesai Sekolah itu Aku harus langsung pulang ke Indonesia Karena aku mau Aku bisa tinggal disini Nah Dulu itu dipilihin sama agentnya itu Accounting Tapi Accounting itu Emologi buming-bumingnya dulu Tapi Dulu itu Maksudnya Waktu aku Apply sekolah itu Aku masih harus sekolah itu Mungkin harus tinggal itu Dua sampai tiga tahun dong Berarti disini Nah Pada saat aku lulus itu Pada saat aku lulus itu Pada saat aku lulus itu Udah banyak banget Accounting itu Awal-awal itu Apply accounting Jadi tuh Dimana accounting itu tuh Udah kelebihan gitu disini Kan aku Misalnya aku pas aku masuk Oh emang lagi Buming-bumingnya nih Emang lagi kayak Terkenal-terkenal di accounting kan Tapi kan Begitu aku Menjalani sekolah itu Kan aku butuh proses kan Dua sampai tiga tahun Aku stay Apa yang aku bisa lulus Dan bisa apply Buat accounting itu Tapi kan selama tiga tahun itu Banyak juga kan Yang udah lulusan accountingnya Udah selesai belajar ya Udah apply-apply Apa yang akhirnya di Australia itu Dia udah kebanyakan banget accountingnya Dan Mereka itu Cara Mengatasinya itu adalah Mereka itu buat Naikin point accounting Naikin kayak Kayak Kalau kita disini itu Mau apply Kayak misalnya Jadi pemerintah disini Jadi kayak Ehm Mau tinggal disini itu Kita hitungannya Pake point gitu Berapa point yang kita punya Dan berapa point yang Mereka minta Nah Karena accounting disini Udah terlalu banyak Ya kan Jadinya Poinnya itu Buat jurusan accounting itu Tinggi sekali Event sampai Kayak Misalnya maksimum 100 ya Dia tuh kasih udah Kayak 80-90 Water counting Yang which is Aku kayak Aku gak bisa gitu Aku kayak Kalau aku stay di kota-kota gede Kayak di Melbourne Disitunya itu Aku gak bisa Gak bisa apply gitu Pake yang jurusan yang aku udah ambil Disini Sampai akhirnya Pemerintah itu Emang dia tuh Mau kayak Menyebabkan Apa namanya International International people lah Supaya mereka tuh Gak Gak semuanya tuh Terkonsentrasi itu Cuma di kota-kota gedenya doang Mereka tuh Mau bikin semuanya tuh merata gitu Kayak kota-kota kecilnya itu Mereka juga mau kembangin gitu Dengan adanya Orang Internasional Jadi itu Mereka itu bikin lah Yang di kota-kota yang Masih sepi-sepinya Salah satu di taas 9 ini Mereka kayak Bikin Kayak Bikin Apa namanya Peraturan yang kayak Oh kalau kalian Katanya disini Kayak poinnya cuman 65 Poinnya cuman Pokoknya digampangin banget Kayak digampangin Gampang Kayak mereka tuh tarik Semua international people itu Ke kota-kota yang masih Belom terlalu gede gitu Jadi mereka mau sengaja gitu Nah ya udahlah Karena kayak aku liat kayak gitu Kayak aku gak mungkin Kayak aku stay di Melbourne Dan kalau gak bisa apply Kan buat apa sih ya siapa Nah ya udahlah Akhirnya Kalau ada di Tasmania ini Mereka butuh orang juga Terus begitu Poinnya juga Masih rendah Ya udah aku akhirnya Pindahlah ke Tasmania Gitu Jadi setelah aku 3 tahun Sekolah di Melbourne Aku tuh pindah kesini Nah disini Setelah aku pindah Beda lagi ceritanya Karena disini kan Masih sepi banget Gak ada Mungkin lebih banyak sapi Daripada manusia Hmm Ya begitulah Nah pindah disini itu juga Lumayan Berat lah buat aku Cari kerjanya Karena kan berarti Gak ada Bertumbuhan ekonominya Masih sedikit kan Dimana berarti Perusahaan itu tuh Juga gak ada Perusahaan-perusahaan gede nya itu Berarti juga gak hidup dong Ya kan Dimana Orang dimana Sapinya lebih banyak Daripada Manusianya Terus begitu Mayoritas yang tinggal di Tasmania ini Adalah Orang tua Yang udah mau pensiun Yang Pokoknya bener-bener Aku tetangga aku itu Itu kakek nenek doang Mungkin Orang tuanya itu Disini itu Populasi itu 70% itu orang tua Gitu Ya Dimana orang tua gak mungkin lah Mereka running bisnis Ya kan Pasti yang running bisnis itu Yang orang-orang gedenya Apa Bukan orang-orang Pasti yang running bisnis itu Orang-orang gudanya dong Nah yaudahlah Disini juga ada struggle nya sendiri Susah Banget cari kerja Sampai kayak Aku kayak Tepuk-tepuk dada Dulu kayaknya Waktu di Melbourne ya Kan kita Konceng kerja Biasa Pake aplikasi itu Namanya Di handphone ya Sekali kalo di Melbourne Kayak Satu jam aja Kita scroll itu ya Itu gak bakal abis Kerjaannya Kayak beratus-ratus Dalam satu hari itu Ada ratusan kerjaan Yang kita bisa apply Itu kayak gampang banget Sedangkan disini Itu gak nyampe Satu hari itu gak nyampe Gak nyampe 20 kerjaan Kayak bisa dibayangin gak sih Di Melbourne itu bisa Seratusan Hampir ribuan Dalam satu hari Disini tuh gak Sampai 20 kerjaan kayak Wah susah banget Tapi ya Kayak puji Tuhan banget Akhirnya dapet kerjaan Walaupun kerjaannya mungkin Gak sesuai Di kamar aku Tapi ya gak apa gitu Yang penting kayak Tuhan udah kasih kita berkat Kita terima aja gitu Udah deh Jadinya yaudah Sekarang aku kerja disini Sambil nungguin buat visa Gitu Itu dia Video perkenalan aku Dan kalian kalau Mau apa Ada komen Atau ada kayak Pertanyaan-pertanyaan apa Yang mungkin mengenai visa Mengenai Australia Atau kayak pengen Kak pengen liat ini dong Pengen liat kayak Gimana sih tamannya di Australia Atau kayak gimana kehidupannya di Australia Kalian kayak tulis aja Komen di bawah ini Nanti aku mungkin Kalau bisa aku bakal Jawabin pertanyaan kalian Terus kalau gak Mungkin aku bakal bikin video gitu Kayak kasih aku ide juga gitu Aku kira-kira bikin video apa lagi ya selanjutnya Gitu deh Sampai di seluruh video kali ini And see you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax